Halo trader, ketemu lagi dengan saya Mora Bagus. Kali ini kita buatkan video mengenai cara memasang stop loss yang tepat. Dan ini berdasarkan pengalaman saya dan beberapa juga saya ikut akademi atau sekolah. Ternyata pemasangan stop loss, apalagi taking profit, itu ada caranya. Jadi banyak juga yang masih miss ya. Menurut saya itu masih miss karena kita memaksakan diri risk and rewardnya harus 1 banding 2, harus 1 banding 3. Bahkan ada yang risk and rewardnya supaya stop lossnya lebih panjang, tipenya lebih pendek, jadi kecil-kecil dapat, itu tak untung. Ada juga yang risk and reward 1 banding 3 dan itu wajib. Sebenarnya nggak salah dan nggak ada yang benar. Di trading itu, apalagi di market itu nggak ada salah, nggak ada yang benar. Yang kita cari itu adalah efektivitas. Efektivitas itu adalah mengeluarkan tenaga sedikit dengan profit yang paling besar. Nah, tapi saya kasih tips, teman-teman semua. Untuk yang suka trading, masang stop loss sama taking profit, itu ada caranya. Dan ini depan saya ini adalah saya masang di gol. Kenapa saya tahu dia akan kesana dan kesini gitu? Nah, pertama memang teman-teman harus latihan dulu. Setelah belajar, mulai latihan pakai akun demo, setelah itu buka akun real. Di akun real, modalnya saya akan dimulai dari modal kecil dulu. Nah, habis juga nggak apa-apa. Top up lagi gitu. Habis lagi, top up lagi. Kalau modal gede, habis ya top up lagi. Minjem duit, top up lagi. Nggak bercanda. Jadi, tetap menggunakan money management. Nah, saya nggak menghitung money management, tapi saya lebih ke teknikalnya, memasang stop loss yang benar. Misalkan, saya membuat gambar dan strategi ini saya gunakan, yang paling efektif itu adalah support resistant atau supply demand itu boleh-boleh aja. Tapi, yang masih advance, silakan pakai support resistant dulu. Tapi, kalau udah pro, silakan pakai supply demand. Pakai support resistant dulu ya. Jadi, memasang stop loss ini, memang kalau kita nggak bisa gambar support resistant, kita nggak tahu mana sih yang akan dicari. Jadi, support resistant ini sudah skip ya. Jadi, saya anggap teman-teman sudah pada paham nih support resistant. Jadi, kita fokusnya pada pasangan stop loss. Ngambil support resistant itu ambillah badan candlestick yang paling rendah. Dengan ujung ekor candlestick. Berarti, biasanya ada yang nariknya sampai sini, ada yang sampai sini. Tapi, kalau saya sendiri, saya nariknya sampai sini. Oke? Jadi, supaya aman. Silakan pasang by limit atau selimit. Nanti saya ajarin selimit atau by limit. Sekarang stop loss dulu. Nah, terus, jangan pasang stop loss. Itu, mentok sampai di setengah badannya. Atau tepat di pinggiran. Nah, pasang ini kalau di goal. Saran saya itu 3 sampai 4 kali lipat dari spread. Dari sini, tambahkan misalkan ini 1 kali lipat spread, 2 kali lipat, 3 kali lipat, sampai 4 kali lipat. Oke, misalkan segini. Nanti hitung ya spread. Broker kalian kan beda-beda. Gak sama dengan broker saya gitu misalnya. Silakan pakai broker, terserah. Nah, pasang selimit by limitnya, itu ada secara juga. 3 sampai 4 kali dari spread juga dipasang. Turunkan dari resistant kalau pasang selimit. Taking profit. Ini sama. Ya kan? Jangan juga di tengah. Disupport. Jangan juga sampai di bawah. Juga jangan mepet. Ini bisa gak kena taking profit nanti. Kenapa? Ada yang namanya bandar yang gerak. Ya kan? Terus, naikin lah. 3 sampai 3 kali. 3 sampai 4 kali lipat lah dari spread. Jadinya dibuat supaya gak kena ujung ini. Tapi, oke ini 1 kali lipat. Misalkan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, jadi, udah keburu kena taking profit, baru harga akan bergerak kebalikan lagi. Jadi, stop lossnya gak kena, taking profitnya kena. Nah, itu adalah tips terhana. Nah, untuk menghitungnya, itu jelas. Itu ada money management. Itu, harus dipelajar dulu. Jadi, posisi sell, berapa pips, loadnya berapa, kalau kena stop loss berapa dolar, tapi kena taking profit berapa dolar, keuntungan juga. Ini tuh ada hitungannya. Next video deh, saya buatin video. Tapi, secara logika, kalau saya nerapin seperti ini, stop loss di up, 3 sama 4 kali lipat dari spread, sekali lagi, taking profit juga sama, 3 sama 4 kali lipat dari spread juga, tapi di atas support, dan pastikan, risk and rewardnya itu minimal. Tidak saklek ya, 1 banding 2, 1 banding 3 itu gak saklek. Minimal, itu adalah, stop lossnya lebih pendek, taking profitnya lebih panjang. Jadi, kena sekali stop loss, nanti ada target, atau kena taking profit, itu bisa langsung meng-cover. Yang salah itu adalah, bukan salah sih, kurang tepat itu menurut saya adalah, stop lossnya itu, taking profitnya pendek, udah capek taking profit, sekali kena stop loss, itu dilibas sama profitnya. Nah, kalau saya sendiri adalah, menggunakan structure market. Jadi, taking profit atau stop loss itu, berdasarkan market. Kalau ada ya saya pasang, gak ada ya saya skip. Oke, paham ya? Kalau gak paham, tulis di kolom komentar, nanti saya bantu buatkan video yang lain. thank you semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!